Memang agak sulit kita memahami metode berpikir Marx Karena ini kan ranahnya filsafat ilmu Di Indonesia justru persis filsafat ilmu itu Porsinya sedikit banget dikasihkan ke mahasiswa Bahkan seringkali mahasiswa enggak dapat filsafat ilmu Karena itu agak sulit memang memahami Enggak cuma Marx ya, tapi dalam konteks ini adalah memahami Metode berpikirnya Marx Karena metode berpikir ini mengandekan kita memiliki Satu pengetahuan atau satu background Atau pemahaman tentang filsafat ilmu Ini kan berkaitan dengan apa realitas? Apa obyek pengetahuan? Kalau kita lihat urutan berpikirnya Marx Buku ini kan mereka tulis ketika mereka masih umur Pertengahan 20-an lah Luar biasa betul ya Oh iya Bagi mereka itu penting sekali buat kita untuk punya metode berpikir Cara berpikir untuk menganalisis realitas sosial Realitas atau kehidupan Kita enggak bisa ingin melakukan perubahan Kalau kita tidak punya metode berpikir Jadi misalnya kita mau bangun gerakan Ini konkretnya kira-kira Kita mau bangun gerakan anti A Anti rejim A Anti rejim B Tapi kalau cara berpikir kita sama dengan rejim A Cara berpikir rejim A atau rejim B Atau pemerintahan A, pemerintahan B Atau sistem A, sistem B Maka apa yang mau kita ubah Kalau ada perubahan adalah Kita yang menduduki posisi di mana orang itu Orang itu yang semula menduduki posisi tersebut Makanya tidak heran perubahan yang terjadi Sebenarnya hanyalah ganti baju Salah satu contoh kun Ini betapa enggak dialek Tidak menggunakan materialisme sejarah Dan juga dialektika ya Tentang revolusi mental Yang didengungkan oleh Jokowi Sebenarnya banyak presiden juga selalu Ketika kampanye ini Revolusi mental ini kan Ini juga egli ya Dalam arti kalau kita pakai ya Pakai mark tadi ya Tesis adalah kondisi material Revolusi mental kan bukan kondisi material Kan yang dikampanye kan revolusi mental Bukan kondisi material apa Sehingga revolusi mental nanti itu adalah Sebagai sebuah kesadaran gitu Tapi ini kan dibalik Revolusi mental adalah tesis Kalau malah latihan ya Revolusi mental ditaruh sebagai tesis Antitesisnya apa? Antitesisnya justru kondisi material adalah Menjadi antitesis Korupsi Terus apalagi sih yang diperangi Jokowi Oke salah satunya korupsi ya Korupsi, birokrasi, jelek Ini kan kondisi material Kebalik ya Revolusi mental tesis Kondisi materialnya itu Antitesisnya Korupsi Korupsi, birokrasi, jelek, dan lain-lain Kondisi materialnya Akhirnya Sintesisnya enggak jelas Gimana sintesisnya? Enggak terjadi kan? Akhirnya revolusi mentalnya ini kan Bukan menjadi kesadaran Tetapi revolusi mentalnya jadi wacana kan? Wacana doang Gitu loh Karena ini Hegelian ini Ini dialektikanya Hegel kan kayak gini Hegel kan ada revolusi mental ya Ada Tesisnya bukan dimulai dari kondisi material Tapi dimulai dari pikiran Pikiran Apa itu? Pikiran yang murni Kemudian antitesisnya adalah Pikiran yang murni ini Coba Apa? Memikirkan Menjangkau kenyataan Tapi kemudian Benturannya Karena ternyata Kenyataan itu Begitu hirup-hirup Tidak menenangkan Maka dia kembalilah Kepada roh absolut Kepada pemikiran Sebagai tetesan Curahan dari pikiran Tuhan itu sendiri Itu sebagai sesuatu yang murni Dan terbaik Daripada Pikiran manusia Gitu kan? Kesadaran manusia Nah ini kan begitu Kalau mau kita tes Sebenarnya gak hanya Jokowi Kita kawan-kawan juga Bisa coba latihan Apa? Nyusun dialektika ini Ketika yang gak Marxis Yang idealis dengan yang Marxis Oh iya yang Marxis Berarti dari kondisi material Berarti Kalau kita pakai revolusi mental Tesisnya bukan revolusi mental Gitu loh Tesisnya adalah Korupsi Birokrasi yang jelek Dan lain-lain Itu adalah tesis Ya kan? Ketiadaan metode berfikir ini Itu juga tampak dari Banyak mereka yang Yang anti-Jokowi Atau yang tidak setuju Jokowi Gitu Iya Mereka gak punya Metode berfikir yang berbeda Dari Jokowi sebenarnya Dari pemerintahan Jokowi Sehingga Solusinya adalah Mengganti Jokowi Mengganti Jokowi Dengan siapa? Dengan dirinya Atau dengan jagoannya Tapi Sistemnya sama Cara bekerja sistem itu sama Gitu ya Logika-logika Dalam merumuskan pebijakan Sama Tesisnya Tesisnya Tidak dimulai dari Problem Atau kondisi material Kondisi material itu problem Gitu lah ya Tidak dimulai dari situ Tapi dimulai dari Pikiran dulu Gitu loh Dari konsep kita Tentang sesuatu Makanya gak dapet Sintesisnya gak ada Ini pentingnya Bagi Marx dan Engels Dan juga Bagi kita adalah Kalau kita mau bangun Sebuah gerakan Maka kita harus punya Metode berfikir ini Kita harus menguasai Metode berfikir ini Sehingga Gerakan kita Ada tujuannya Dan tujuan itu adalah Perubahan dari Ke arah yang lebih baik Atau gerakan yang benar-benar Berubah ke arah yang Sama sekali berbeda Ya